Intro Halo sahabat inklusi yang terhormat Kembali lagi dengan saya M Syafiee Dalam acara Diva Podcast Solidare Sebelumnya kita sudah pernah berjumpa Dan sempat mendiskusikan terkait dengan Defable berhadapan dengan hukum juga Dan hari ini kita akan diskusi Terkait dengan tapak tilas advokasi Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2020 Tentang akomodasi yang layak bagi penyedang disabilitas Dalam proses peradilan Ini adalah PP yang sangat penting Di dalam mengawal bagaimana Defable berhadapan dengan hukum Kemudian bisa diproses Nah malam ini Pada hari ini kita sudah Kedatangan pembicara yang sangat hebat Ini ada Mas Fajri Nursamshi Apa kabar Mas Fajri? Alhamdulillah baik Mas Syafiee Terima kasih Mas Fajri sudah bergabung Pada Senang sekali bisa bergabung Ya pada Diva Podcast Solidare pada kesempatan kali ini Kita tahu Mas Fajri adalah seorang aktivis Defable Kemudian mengawal undang-undang 8 tahun 2016 Tentang penyedang disabilitas Termasuk tim intinya Di dalam mengawal undang-undang 8 tahun 2016 Termasuk Mas Fajri juga Turut mengawal PP39 tahun 2020 Berserta pada waktu ada Pak Ipung Ada saya juga Ada Pak Wijantoro Ada beberapa teman aktivis juga ya Yang mengawal gitu Nah karena itu Di forum kita ini Mas Fajri Kita akan coba Menapaktilasi Advokasi PP39 tahun 2020 Baik Mas Fajri bisa diceritakan nggak ya Mas terkait dengan Apa namanya Mungkin konteks Undang-undang 8 tahun 2016 ya Dimana kemudian muncul Bab tersendiri terkait dengan Hak atas keadilan dan Hak atas keadilan gitu ya Yang di dalamnya adalah bicara soal hukum Dan kemudian memandatkan PP39 tahun 2020 ini Silahkan Mas Fajri Ya Terima kasih Mas Fajri Ini senang sekali bisa Berbagi cerita ya Karena Selain melihat substansi peraturannya Juga penting untuk lihat Apa Gergesan awal Lalu Inisiatif awal Seperti apa Oke Terkait dengan ketentuan Perlindungan hukum ya Hak atas keadilan terutama Itu dalam Undang-undang 8 tahun 2016 Memang Itu Satu Satu kelompok pasal gitu ya Satu sub-bub yang ada di Undang-undang 8 tahun 2016 Yang memang sejak awal dijagas oleh Apa Kelompok disabilitas pada saat itu Jadi draft versi Organisasi penganusabilitas itu Memang sejak awal sudah mencantumkan Terkait dengan Karatasi keadilan Pembindungan hukum terutama Itu Namun Namun Yang disahkan menjadi Undang 8 tahun 2016 Sebenarnya tidak Tidak sepenuhnya usulan Dari Organisasi penganusabilitas Jadi memang Kalau kita perhatikan Beberapa pasalnya Terutama Terutama pasal kunci Yang hilang itu Adalah pasal Pertamanya Yaitu Pernyataan atau rekognisi Terkait dengan Bahwa penganusabilitas Adalah cakap hukum Nah itu Satu Ayat yang Seharusnya ada di Paling depan Di bab itu Tetapi kemudian Justru Pasal itu Ayat itu Dihilangkan Dan Ketentuannya dimulai Dari Bahwa Penganusabilitas Bisa dinyatakan Tidak cakap Begitu Apa Suatu logika Yang Satu Langkah Yang sebenarnya Jadinya Membalikkan logika Pada akhirnya Dan Perubahan yang diinginkan Akhirnya tidak Tidak Sepenuhnya tercapai Walaupun Kelompok Pasal itu Kemudian Membawa perspektif baru Bahwa Setidaknya Kondisi Tidak cakap itu Apa Tidak Serta-merta Bisa Dinyatakan Walaupun Pada prakteknya Kadang Klaim Sepihak Dari pihak Keluarga Itu masih Terjadi Tapi setidaknya Pasal itu Menyatakan Kondisi Tidak cakap Itu hanya Bisa Melalui Pengadilan Nah Dari situlah Kemudian Muncul pikiran Bahwa Sebenarnya Yang perlu Diubah Dalam konteks Peradilan itu Adalah Hukum acara Terutama Hukum acara Pidana Kritik kita Banyak Di sektor Itu Tetapi Logika Pembentukan Pada saat itu Tidak Mengizinkan Tidak mengizinkan Atau Akhirnya Tidak Tidak Menyepakati Bahwa Ketentuannya Sampai Mengubah Kuhab Walaupun Secara Leveling Undang-undang Leveling Peraturan Sama-sama Undang-undang Jadi Sebenarnya Sah-sah saja Tapi Kelihatannya Karena ini Dibahas Di komisi Delapan Pada saat itu Yang mitranya Adalah Kementerian Sosial Nah Ini yang Jadi Ada gap Memang Kalau kita Analisa Secara Umum Di Indonesia Itu Tidak Terbangun Budaya Perubahan Undang-undang Itu Lintas Sektor Nah Ini Yang Jadi Kendala Juga Nah Karena Itu Pada saat Itu Diputuskan Tidak Sampai Ke Hukum Acara Hukum Acara Perubahan Hukum Acara Akan Dilakukan Ketika Revisi Kuhab Yang Sampai Hari Ini Tidak Pernah Terjadi Belum Terjadi Jadinya Dan Akhirnya Yang Diketentuan Itu Hanya Yang Menganggap Teknis Administratif Di Aparat Penaga Hukum Itu Pun Yang Hal-hal Yang Sifatnya Prosedural Yang Sifatnya Teknis Itu Diatur Lebih Lanjut Dalam Peraturan Internal Perat Penaga Hukum Dan Itu Adalah Spasal Yang Kemudian Menjembatani Yang Mendelegasikan Setiap Aparat Penaga Hukum Untuk Membentuk Peraturan Internal Salah Satunya Yang Tercantum Dalam PP39 2020 Ada Mas Dulu Kesadaran Di dalam Konteks Di Perumus Undang-Undang Utamanya Pasal Terkait Dengan Hukum Dan Keadilan Ini Kritik Terhadap Hukum Material Misalkan Kalau Perdata Tadi Mas Menyebut Soal Pengampuan Itu Sebenarnya Kritik Besar Terhadap Pasal 433 Kauperdata Yang kemudian Ingin diubah Bahwa Disabilitas Itu Adalah Cakap Secara Hukum Walaupun Kemudian Itu Dihilangkan Dan Kemudian Yang Muncul Adalah Hanya Bahwa Difable Bisa Tidak Cakap Dan Kemudian Bisa Diadili Dan Kemudian Kan Sebenarnya Ada Banyak Mungkin Hukum Material Yang Lain Yang Mungkin Bisa Dikritik Juga Misalkan Soal Kumpidana Misalkan Begitu Atau Yang Lain Termasuk Adalah Kauhab Kuhab Hukum Acaranya Bahwa Kuhab Tidak 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 Aplikable Ketika Menangani Difable Berhadapan Hukum Teman Teman Pada Waktu Ada Diskusi Yang Cukup Mendalam Terkait Dengan Hal Itu Ada Baga Tidak Yang DPR Tidak Dan Membahas Substansinya Mas Mas Fadri Mas Ingat Pada Waktu Diskusi Debat Debat Yang Muncul Ya Jadi Mungkin Saya Tarik Sedikit Gerakan PP Satu Jagad Jadi Kalau Saya Ingat Memang Itu 2017 Jadi Satu Tahun Setelah Pembentukan PP Itu Belum Ada yang Terbentuk Jadi Inisiatifnya Satu Tahun Belum Belum Kelihatan Ada yang Akan Memulai Nah Tapi Pada Agustus 2017 Itu Terdengar Kabar Bahwa PP Hanya Hanya Ada Satu Jadi Walaupun Sebenarnya Secara Kebiasaan Pembentukan Peraturan Perundang-undang Itu Sering Dilakukan Jadi PP Untuk Satu Undang-undang Itu Digabung Jadi Satu PP Nah Tapi Kondisinya Agak Berbeda Ketika Kita Bicara Undangan Disabilitas Kalau PP Digabungin Terbayang Pertama Substansi Yang Lintas Kementerian Itu Akan Digabung Di Satu PP Dan Dibentuk Pasti Oleh Kementerian Sosial Yang Duluan Punya Anggarannya Nah Itu Yang Kemudian Jadi Dasar Penolakan Dan Kala Itu Saya Bikin Tulisan Hukum Online Waktu Itu Agustus 2017 Dan Ternyata Berdampak Dibaca Oleh Bapak Nas Nah Waktu Itu Saya Sebutkan Namanya Budiani Budiani Sediawati Karena Belialah Yang Sangat Berjasa Untuk Membuka Komunikasi Dengan Kementerian Kementerian Itu Titik Kunci Dimana Rencana PP1 Jagat Itu Berubah Jadi 8 PP Jadi Yang Tadinya Satu Jadi Saya Diundang Sama Teman-teman Organisasi Disabilitas Di Jakarta Untuk Bicara Untuk Dibicarakan Kementerian Kementerian Diundang Dan Di Forum Itu Juga Dibagi Siapa Mengerjakan PPN Mana Jadi Komitmen Semua Budiani Sendiri Setuju Bahwa Ini Harus Dipecah Lalu Kemudian Jadilah Dibagi Jadi Tujuh Tujuh Itu Masih-masih Kalau Nggak Salah Ada Satu Kementerian Yang Dapat Dua Tapi Masih-masih Kebanyakan Satu-satu PP Dan PP39 Ini Dijarap Oleh Kementerian Hukum Dan Hambut Nah Saya Pikir Itu Momentum Yang Perlu Jadi Milestone Perlu Jadi Titik Dimana Advokasi PP Tersebar Di Banyak Kementerian Hasilnya Hari ini Terasa Bahwa Isu Disabilitas Itu Mulai Banyak Dibahas Di Banyak Kementerian Karena Mereka Sudah Terpapar Pembahasannya Ketika Membahas Satu-satu Per-satu PP Nah Khususus Untuk Pas ke Pembagian Itu Kementerian Hukum Dan Tidak Langsung Melakukan Pembahasan Karena Pembahasan Itu Baru Ada Di 2018 Di Awal Tahun Karena Di Anggarkan Di Awal Tahun Dan Langsung Di Tribulan Pertama Dimulai Pembahasan Saya Ingat Pada Saat Itu Yang Menjadi Fasilitator Itu Adalah Instrumen HAM Direktorat Instrumen HAM Pada Saat Itu Tadi Ingat Tapi Saya Lupa Nama Direkturnya Sekarang Pak Nantilah Kalau Ingat Saya Sebut Karena Harus Disebut Namanya Karena Beliau-beliau Itulah Yang Membuka Sejarah Membuka Pintu Dan Sangat Membantu Sangat Memfasilitasi Teman-teman Untuk Bisa Masuk Kedalam Prosesnya Jadi Prosesnya Sangat Terbuka Memang Faktornya Bisa Banyak Bisa Jadi Karena Mereka Tidak Tau Juga Apa Yang Mau Diatur Bagaimana Harus Mengatur Dan Sejak Saat Itu Kalau Saya Rasakan Mulai Terasa Oleh Kementerian Itu Gerakan Advokasi Disabilitas Itu Cukup Masif Dan 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 Tanda Kutip Galak Jadi Jadi Mereka Cukup Punya Pressure Untuk Bisa Melibatkan Dan Saya Pikir Itu Berdampak Cukup Besar Nah Pertemuan-pertemuan Dilakukan Sehingga saya Mulai bulan Maret Mulai bulan Maret 2018 Dan Seterusnya Awalnya Itu Kita Buat Draft Sehingga saya Kita Buat Draft Lalu Kemudian Diusulkan Dan Itu Jadi Draft Pertama Yang Dibahas Nah Ini Kalau Mau Langsung Masuk Ke Pembahasannya Memang Saya Ingat Betul Pertemuan Pertama Pembahasan Substansi Itu Dua Jam Sendiri Saya Dan Mbak Ipung Harus Menjelaskan Apa Itu Akomodasi Yang Layak Jadi Akomodasi Yang Layak Ini Masih Dipikirkan Sebagai Sebuah Fasilitas Penginapan Jadi Jadi Itu Kalau Saya Boleh Mengingat Mungkin Di Forum Yang Lain Di Kementerian Yang Lain Mungkin 4-5 Kali Saya Menjelaskan Akomodasi Yang Layak Jadi Perspektif Memang Sebegitu Berjarak Antara Bapak Ibu Yang Ada Di Birokrasi Itu Dengan Istilah Personable Acomodasi Aksesibilitas Universal Design Itu Mulai Dari Nol Pemahamannya Mulai Dibangun Pelan-pelan Tapi Senangnya Bapak Ibu Welcome Dari Kementerian Hukuman Welcome Apalagi Kalau Sudah Mendengarkan Ceritanya Mbak Ibu Cerita Mbak Ibu Mendampingi Para korban Para korban Di lapangan Dengan Dengan Cara Mbak Ibu Bercerita Itu Ternyata Berhasil Menyadarkan Bahwa Ada permasalahan Mendasar Di lapangan Terkait Aksesibilitas Bukan Masalah Penyelansiabilitas Punya Kewajiban Untuk Ikuti Proses Hukum Ternyata Diwajibkan Ikut Pun Masih Ada Hambatan Karena Memang Titik Starting Gak Sama Gak Gak Ada Aksesibilitas Gimana Mengikut Nah itu Secara baik Diceritakan Oleh Mbak Ibu Dan membuka Pemahaman Pelan-pelan Karena rapatnya pun Seingat saya Sampai 5-6 kali Di Kementerian Hukum Dan Hukum Itu Sampai 3-4 bulan Prosesnya Jadi Sangat terbuka Nah Yang menarik Di PP39 Itu Kalau Kita baca Isinya Menurut saya Cukup detail Bahkan Ada kata boneka Di sana Itu Menarik Jadi Awalnya Saya gak kebayang Sampai segitunya Tapi Lagi-lagi Kekuatan ceritanya Mbak Ibu Itu Yang Dia Menceritakan Bagaimana Alat Praga Itu Jadi Sangat penting Ada Disediakan Untuk Menggambarkan Menceritakan Kronologis Misalkan Dan Itu Dengan Cara yang Paling Sederhana Bagi Mungkin Dengan Hambatan Sederhana Intelektual Misalkan Pada saat itu Tapi itu Menarik Jadi Dicantumkan Bahkan Bukan Dilampiran Seingat saya Itu Ya Maksud Ada di Batang tubuh Dan Itu Di PP Yang dikeluarkan Oleh Kementerian Hukum Dan HAM Dimana Biasanya Salah satu Direktoratnya Direktorat Rundang-undangan Itu Sangat saklek Dengan Bahasa-bahasa Yang ada Di PP Seretail Itu Tapi Berhasil Memasukkan Hal-hal Seperti itu Itu Menurut saya Keberhasilan Itu Keberhasilan Di satu sisi Di sisi lain Adalah Menurut saya Tidak akan ada lagi Peraturan Seretail Itu Karena Secara Secara Membuat Lalu Harmonisasi Itu Biasanya ketat Banget Entah Kenapa Ini bisa Mungkin Memang Sudah Sebegitu Teryakinkannya Bahwa Memang Itu Harus Ada Dan Kebutuhan Seretail Itu Atau Juga Karena Memang Di lapangan Sebelum Paham Itu Sebelum Paham Segitunya Jadi Jadinya Perlu Untuk Kemudian Masuk Dalam Sebuah Batang Kuduh Peraturan Jadi Didetailkan Seperti Tapi Memang Kendalanya Adalah Lagi-lagi Hukum acara Sudah Ditolak Sejak Awal Kita Juga Seingat saya Ada Satu pertemuan Di SIGAP Khususus Membahas Tentang Gimana Ngakalin Dalam tanda Kutip Ngakalin Biar Kita Tidak usah Pakai Hukum acara Tidak usah Pakai Kata Hukum acara Tapi Yang kita Maksud Itu Bisa Masuk Hukum acara Jadi Tentang Hukum acara Nah Itu Dirumuskan Secara Pelan-pelan Kita Bahas Di Kantor SIGAP Pada Saat Itu Akhirnya Merumuskan Satu draft Usulan Di Tengah-tengah Nah Tapi Ingat lagi Fase berikutnya Adalah Penolakan Penolakan Dari Mahkamah Agung Perwakilan Mahkamah Agung Untuk Mengatur Untuk Setiap Pasal Yang Mengatur Hakim Jadi Perwakilan Mahkamah Agung Selalu Menolak Kalau Hakim Yang Diatur Kita Menolak Karena Hakim Itu Harus Independen Gak Boleh Terikat Dengan Apapun Kita Memang Logis Alasannya Tapi Akhirnya Dapatnya Kalau Kita Perhatikan Gak Ada Pasal Yang Atur Hakim Di PP Itu Jadi Itu Sejarahnya Karena Memang Di Mahkamah Agung Menolak Di Aparat Negara Hukum Jadi Akhirnya Dibuat Umum Jadi Gak Ada Khusus Tentang Hakim Karena Keras Sekali Akham Agung Tidak Mau Diatur Tidak Mau Terikat Dengan Ketentuan Yang Ada Di PP Memang Kalau Pakai Logika Pembagian Kekuasaan Juga Harusnya Tidak Semengkat Tapi Karena Kebutuhan Pada Saat Itu Jadinya Sempat Diusulkan Untuk Misalkan Pasalnya Hakim Mendengarkan Keterangan Dan Lain Lain Ya Oleh Mahkamah Umum Dianggap Itu Sudah 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 Dilakukan Dari Tahun Ini Mengikat Dan Lain Lain Kalau Sudah Dilakukan Kenapa Nggak Untuk Diatur Gitu Gitu Diskusinya Tapi Akhirnya Karena Pasal Yang Lain Yang Perlu Diselamatkan Lebih Banyak Yang Itu Kita Lepas Jadi Memang Sebenarnya Berkaitan Dengan Kepentingan Para Aparat Hukum Ada Jaksa Ada Kepolisian Tapi Memang Yang Paling Terasa Harus Pakai Kata Resisten Resistensinya Dari Mahkamah Semang Kemagung Itu Yang Teringat Itu Kira-kira Mas Mas Jadi Memang Yang Mas 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 Sebut Tadi Soal Ketakutan Soal Kuhab Karena Memang Di Undang Sudah Disebut Kuhab Bahwa Hukum Acaranya Adalah Kuhab Dan Sisi Yang Lain Ada Kebutuhan Memang Kita Butuh Hukum Acara Yang Berbeda Bahasanya Aleks Spesialis Hukum Acara Yang Berbeda Dan Kayaknya PP ini Sebenarnya Hukum Acara Semih-semih Apa namanya Mekanisme yang Berbeda Mekanisme Baru Mekanisme Baru Jadi Harus Ada Penilaian Personal Ketika Ada Prosesnya Pendamping Disabilitas Pendamping Hukum Penerjema Pekerja Sosial Itu kan Sebenarnya Nggak ada Di Kuhab Tapi Itu Apa Namanya Di Kementerian Hukum Dan HAM Ini kan Hukum Acara Baru Tanpa Harus Didiskusikan Jadi Teman-teman Kementerian Hukum Dan HAM Itu support Penuh Tapi mereka Nggak bisa Ikut melobi Dalam tanda kutip Kejaksaan Kemahkamah Agung Jadi Support Penuh Dalam artian Mereka Menyediakan Forum Untuk Mendiskusikannya Menghadirkan Para Apalat Pendagak Hukum Untuk Langsung Bisa Berdiskusi Sama Waktu itu Memang saya Dan Baikum Yang hadir Untuk Dari Yang paham Terkait Dengan Organisasi Disabilitas Peradilannya Nah Yang menarik Memang Mungkin Pertanyaannya Adalah Kenapa Penilaian Personal Itu Jadi Bisa Masuk Nah Waktu itu Perdebatannya Saya Diskusi Sama Mbak Ini Krusial Ini Mahkota Kalau Ini Lepas Sense Disabilitas Nggak Akan Dapat Kita Coba Gimana Ya Cara Argumentasinya Nah Waktu itu Tercetuskan Kita Harus Saya Melihat Ada Gap Pengetahuan Polisi Jaksa Peradilan Hakim Polisian Kejaksaan Dan Peradilan Mahkamah Agung Itu Untuk Membedakan Sebenarnya Disabilitas Siapa Si Siapa Aja Siapa Aja Yang Kemudian Dikenakan Peraturan Ini Nah Kami Masuk Dari Situ Bahwa Oke Kalau Ada Gap Pengetahuan Berarti Kita Harus Sama Sama Punya Standar Nah Akhirnya Kami Usulkan Penilaian Personal Dengan Titik Penilaian Personal Kita Semua Jadi Sepakat Bahwa Yang Akan Dinyatakan Kehambatan Dan Masuk Dalam Kategor Disabilitas Itulah Yang Akan Dikenakan Teknis Yang Diatur Di PP39 Ini Jadi Memang Itu Yang Bertahan Kami Tidak Tidak Bisa Tawar Terkait Penilaian Personal Itu Karena Status Status Secara Administrasi Maupun Secara Penerapan Teknis Terkait Fasilitasi Dan Aksesibilitas Dan Akomodasi Yang Lagi Itu Muncul Ketika Pernyataan Dari Penilaian Personal Itu Dinyatakan Memang Memiliki Hambatan Dan Jadi Memang Itu Yang Jadi Kami Pertahankan Dan Penilaian Personal Cukup Matang Juga Secara Konsep Karena Sudah Ada Riset Riset Sebelumnya Bahwa Ini Memang Sesuatu Yang Wajib Bahasanya Harus Dilakukan Dan Akhirnya Kemudian Muncul Ada Kebutuhan Soal Penilaian Personal Lalu Soal Pelayanan Lalu Dalam Konteks Penyediaan Pasarana Mas Fajri Dan Akhirnya Cukup Baik Sebenarnya Dimunculkan Walaupun Memang Pada Waktu itu Saya masih Ingat Salah Satu Debat Yang Dulu Dihindari Salah Satu Debatnya Soal Kapasitas Hukum Bagaimana Menurunkan Kapasitas Hukum Kemudian Bagaimana Kalau Misalkan Dinyatakan Tidak Cakap Lalu Pasarana Seperti Apa Itu Kan Harus Turunin Juga Kedalam Mekanismenya Kan Gitu Betul Nah Saya Masih Ingat Debatnya Itu Cukup Luar biasa Dan Akhirnya Kita Memilih Tidak Memasukkan DPP Karena Itu Harusnya Memang Mengakar Dari Undang Undang Jadi Kalau DPP Aja Khawatirnya Justru Menegasikan Pasal-pasal Yang lain Itu Perjuangan Chapter Yang Perjuangan Butuh Perjuangan Yang Baru Itu Harus Tersendiri Seperti Dan Sekarang PP Ini Cukup Menarik Walaupun Memang Gimana Mas Fadri Atas Kritik Teman-teman Terhadap PP Yang katanya Cenderung Pidana Gimana Itu Mas Nah Ini Mungkin Saya refleksinya Dari Pembahasan Pembahasan Memang Dari awal Cenderung Pidana Karena Imajinasi Yang hadir Pada saat itu Memang Dominannya Pidana Misalkan Kayak Perdata Perdata Itu Tidak Tidak Sepanjang Pengau Apa Penyediaan Akomodasi Yang layaknya Tidak Sepanjang Pidana Jadi Prosesnya Memang Tidak Sepanjang Pidana Tetapi Kesadaran Bahwa Harus Mencakup Semua Apa Namanya Peradilan Proses Peradilan Itu Kesadarannya Udah Dari Awal Hanya Memang Cenderung Balik lagi Pembahasan Epo Pidana Karena Yang diperlindungan Yang paling besar Yang diperlukan Memang ada Di Pemacara Pidana Memang Kesan itu Tidak bisa Terhindarkan Ke yang Baca Ptk 9 Karena Bisa dikatakan 80% Pidana Karena Akomodasi Yang layak Yang diperlukan Disabilitas Dibandingkan Beberapa Jalur Peradilan Lain Ya 80% Memang Ada di Pidana Kalaupun Ada di Perdata Itu kan Ada di Poin yang Tidak Terkait Juga sama Pidana Yaitu Di Peradilan Jadi ketika Jaminan Peradilan Menyediakan Akomodasi Yang layak Itu udah Mencakup Perdata Padahal Imajinasi Kita Mungkin Pidana Jadi Memang Dominan Pidana Saya akui Karena Yang Kalau Pidana Itu kan Yang Kemudian Kita Kawalkan Polisi Sama Kejaksaan Kalau Perdata Banyaknya Langsung Kepengadilan Walaupun Memang Kan Saya juga Mengawal Di Pustikat Mahkamah Agong Di dalam Diskusi Dengan Teman-teman Hakim Polisi Secara umum PP ini Dianggap Mereka Sudah Cukup Baik Dalam Konteks Peradilan Agama Peradilan Tata Usaha Negara Termasuk Adalah Peradilan Perdata Jadi Mereka Menganggap Kalau Ada Defable Berhadapan Hukum Di Kasus Perkawinan Misalkan Di Peradilan Agama Memang Ada Mekanisme Seperti Itu Harus Ada Pendamping Disabitas Pendamping Hukum Begitu Jadi Apa Namanya Ya Sebenarnya Sudah Tercover Walaupun Memang Dalam Konteks Kecakapan Itu Mungkin Yang Kurang Didetailkan Ya Karena Itu Juga Ada Kebutuhan Kan Ada Kebutuhan Kalau Ada Kasus Itu Tentangan Juga Iya Itu Tidak Lepas Dari Pemahaman Terkait Dengan Ya Tidak Bisa Ke Hukum Formal Tadi Pemacara Sama Selalu Dilempar Itu Nanti Akarnya Akan Ke Hukum Berdata Ke Acara Berdata Yang Pasal 433 Itu Jadi Memang Pada Saat Pembahasan Pemahaman 39 Rasa-rasanya Memang Sudah Mengakui Bahwa Ini Kayaknya Ruang Advokasinya Perlu Dibuka Jalan Yang Lain Karena Pada Saat Itu Suasananya Sebegitu Kondusif Dan Beberapa Usul Besar Terut Masuk Uang Nilain Personal Sudah Bisa Disepakati Jadi Akhirnya Terbuka Apokasi Pasal 433 Di JR Sebenarnya Sekarang Sedang Dibahas Kuhab Kita Punah Hukum Acara Perdata Di DPR Itu Sudah Dua Kali Diperpanjang Saya Tau Pas Pak Surzani Jadi Hakim MK Siapa Yang pegang Undang Itu Menurut saya Itu Krusial Untuk Dimasukin Gagasan Tentang Pemacara Perdata Karena Beberapa Hal Itu Masih Mengakui Terkait Pengampuan Pemacara Perdata Tapi Saya Belum Update Lagi Memang Terhasil Udah Sampai Mana Berakhir Statusnya Sudah Dua Kali Diperpanjang Nah Saya Nggak Tau Akan Diperpanjang Lagi Untuk Nanti Masuk Lagi Setelah Masa Reses Pakat Untuk Dikawal Dikawal Juga Karena Hukum Acaranya Walaupun Hukum Menterilnya Nggak Berubah Tetap Di Aku Walaupun Kalau Pidana Kau HP Diubah Kalau Perdata Acara Perdatanya Diubah Logikanya Saya Nggak Tahu Juga Tetapi Sebenarnya PP39 Hukum Acara Sudah Sebenarnya Bukan Hukum Menteril Hukum Acara Gimana Menangani Prosedur Dan ada Konsekuensi Anggaran Persis Jadi Memang Walaupun Memang Status Misalkan Kalau tidak Dilakukan Tidak Berdampak Pada Keabsahan Proses Nah Itu Mungkin Yang Berbeda Kalau Hukum Acara Berpengaruh Keabsahan Proses Kalau Di PP39 Memang Kelemahannya Adalah Dia Administratif Akhirnya Jadi Seolah-olah Pelengkap Walaupun Kita bisa Dorong Juga Sebagai Sebuah Prosedur Yang Tidak Bisa Dilewatkan Misalkan Kalau itu Tidak Dilakukan Kemudian Bisa Dibuat Peradilan Misalkan Begitu Itu Adalah 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 Pernah Mencoba Belum Mas Belum Karena Karena Ada Bahasa Di Dalam PP Itu Yang Mungkin Ketakutan Juga Si Pembuat PP Ini Untuk Menghilangkan Kata Harus Jadi Dapat Kan Jadi Akhirnya Kemudian Tidak Wajib Setengah level Di bawah Kumacara Itu Yang Perjuangan Jadi Kita Kayak Mau Maksa Penegak Hukum Untuk Melakukan Akhirnya Kadang Pilihannya Mau Atau Tidak Sama Sekali Baik Mas Fadri Menarik Dan Hari Ini Progresnya Cukup Lumayan PP Karena Kemudian Di Kejaksaan Sudah Membuat Perja Mas Fadri Juga Terlibat Di Dalamnya Kemudian Di Kepolisian Sudah Sedang Disusun Peraturan Bar Eskrim MA Sedang Menyusun Permak Begitu Ya Dan Pada Yang lain Sudah Ada Surat Edaran Badilum SK Badilum Badmilton Yang Isinya Semuanya PP39 Kopas Jadi Progresnya Sudah Cukup Baik Begitu Ya Nah Kira-kira Kalau Mas Fadri Apa Yang Bisa Direfleksikan Mas Apa Dari PP Ini Kemudian Mungkin Pengawalan Kedepan Apalagi Kira-kira Begitu Ya Bagi Saya Yang Menarik Dari PP39 Bukan Hanya PP39 Tapi PP Yang Lainnya Dan Undang Undang Itu Adalah Ruang Ruang Diskusi Yang Akhirnya Terbuka Terkait Isu-isu Disabilitas Dari Banyak Sektor Nah Kalau Di Peradilan Ini Kalau Saya Di Awal Rapat Sama Aparat Berangga Hukum Dalam Kementerian Hukum Dan Hap Itu Berat Sekali Menjelaskan Akomodasi Yang Layak Hari Ini Rasanya Mudah-mudah Saja Kita Menggunakan Istilah Itu Nah Itu Saya Pikir Aparat Berangga Hukum Tentang Isu-isu Disabilitas Nah Itu Saya Pikir Yang Pertama Dengan Bahasa Yang Sama Itu Memudahkan Komunikasi Sekarang Saya Rasa Kalau Ada Di Unit PPA Kalau Kepolisian Itu Sudah Terpapar Istilah Tersebut Lalu Keberpihakan Disabilitas Dan Saya Pikir Itu Yang Berharga Dari Adanya PP Walaupun Misalnya Tadi PP Ini Ngasih Kebermanfaatannya Mungkin Belum Banyak Tapi Setidaknya Ruang Komunikasi Sudah Mulai Terbuka Sudah Sudah Satu Bahasa Yang Kalau Kita Bandingkan Ketika 2019 Menjelaskan Tentang Konteks Disabilitas Di Peradilan Masih Susah Dipahami Kalau Sudah Dipahami Ditolak Isunya Sekarang Kita Sudah Punya Bahasa Yang Sama Sudah Punya Dasar Hukum Untuk Mendesak Tinggal Kemudian Bagaimana PP Ini Bisa Jadi Bener-bener Diterapkan Dalam artian Masuk Dalam Prosedur Yang SOP Penegakan Hukum Di Masing-masing Aparat Penegak Hukum Jadi Akhirnya Ketentuan Dari KUHAP Dan Ketentuan Dari PP 39 Kalau Sudah Masuk SOP Polisian Kejaksaan Dan Peradilan Yaudah Itu Hukum Acaranya Jadi Setidaknya Kita Bisa Membuat Hukum Acara Untuk Disabilitas Dengan Cara Yang Lain Tidak Harus Masuk KUHAP Nah Nanti Ketika KUHAP Diubah Itu Jangan Lupa Untuk Dimasukkan Saya Bikin Ini Strategi Yang Menarik Untuk Nantinya Bisa Kita Terapkan Di Banyak Prosedur Yang Lain Kalau Jalan Utamanya Masih Banyak Diblokir Yaudah Kita Pakai Jalan Lain Yang penting Ujungnya Jadinya Sama Di Baturah Pelaksanaan Di Institusi Benar Jadi Sudah Terbuka Hari ini Minimal Pasca PP Dimunculkan Harus Ada Kualifikasi Aparat Tegak Hukum Yang Menangani Yang Pada Akhirnya Itu Salah Satu Dampaknya Akhirnya Institusi Pendidikan Tegak Hukum Misalkan Pusidikrat Mahkamah Agung Badat Kejaksaan Sama Dikrat Reserse Apa Namanya Lembikat Polri Sudah Mulai Memikirkan Itu Bagaimana Ada Pelatihan Yang Pelatihan Bagaimana Menangani Disabilitas Berhadapan Hukum Begitu Jadi Progresnya Cukup Positif Dan Walaupun Memang Banyak Yang Perlu Ditambal Tambal Tapi Cukup Positif Kalau Mas Fadri Kira-kira Apa Yang Mungkin Yang Paling Ini Refleksinya Yang Paling Perlu Dikawal Di Dalam Undang-Undang Undang-Undang Maupun Di dalam PP Terkait Dengan Pelindungan Hukum Ini Kalau Hari ini Ingin Mendengar Banyak Cerita Bahwa Pasal Pasal Pelindungan Hukum Di Undang-Undang Maupun PP39 Ini Sudah Dipertimbangkan Terhadap Sebuah Keputusan Atau Putusan Itu Sejauh Mana Penerapan Mau Seminimal Apapun Itu Bisa Bisa Terceritakan Misalkan Saya Pernah Dengar Dari Mas Harli Bagaimana Dia Mendesak Ke Polisian Untuk Mengadakan Akomodasi Yang Lek Tapi Saya Lupa Apa Bentuknya Dan PP39 Ini Jadi Dasar Argumentasi Dan Akhirnya Ketika Sudah Ada PP-nya Dan Benar Dan Polisian Akhirnya Berupaya Walaupun Tergopoh Gopoh Maksudnya Budgetnya Tidak Dari Mana Belum Tahu Kenalan Siapa Yang Bisa Menyediakan Jurubasa Isyarat Tapi Setidaknya Ada Cerita Bahwa PP39 Ini Diakui Direkognisi Keberadaannya Dan Akhirnya Bisa Jadi Kesepakatan Bersama Tanpa Berpanjang Lebar Untuk Lobby Untuk Pengadaannya Nah Itu Terus Digunakan Baik Itu Sifatnya Oleh Lawyer Misalkan Oleh Avokat Ataupun Kita Bentuk Champion Di Polisi Kejaksaan Maupun Di Hakim Saya Pikir Itu Ya Untuk Dua Tiga Tahun Kedepan Itu Dan Nanti Buahnya Mungkin Di Satu Waktu Di Lima Sampai Sepuluh Tahun Lagi Setidaknya Apa ya Mungkin Saya Juga Sebenarnya Tidak Berharap Banyak Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Tetapi Setidaknya Ketika Ada Yang Berhadapan Sudah Mulai Percaya Diri Untuk Bilang Bahwa Saya Berhak Atas Akomodasi Yang Layak Selain Saya Berhak Atas Pendampikan Hukum Jadi Itu Sudah Satu Level Kalau Tentang Disabilitas Berharus Terpaksa Berhadapan Dengan Hukum Dia Bisa Mengatakan Bahwa Saya Berhak Atas Akomodasi Yang Layak Baik Baik Luar Biasa Mas Fajri Cerita Ceritanya Cukup Menarik Jadi Ada Hal-hal Yang Memang Tidak Sempunan Tetapi Cukup Baik Untuk Mengawal Isu Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Cerita Baiknya Tadi Mas Fajri Bahwa Misalkan Sali Baipung Seringkali Cerita Memang Terkait Dengan Akomodasi Yang Layak Dalam Poses Peradilan Ini Kemudian Kita Coba Dorong Ke Level Penegak Hukum Polisi Jaksa Dan Hakim Bagaimana Kemudian Harus Ada Penilaian Personal Harus Ada Pendamping Dan Seterusnya Jadi Sudah Ada Progresnya Sudah Ada Progres Saya Kira Silahkan Kalau Boleh Menambahkan Jadi Memang Eskalasinya Itu Perlu Perlu Ditegaskan Mas Sapi Maksudnya Kita sudah Di tahap mana Ini sudah Berjalan Kan Tiga tahun Sudah Di titik ini Kita harus Maknai Bahwa Memang Ada Kemajuan Tapi Tantangannya Masih apa Misalkan Terakhir Saya ketemu Bu Ema PPA Kepolisian Itu Ada tantangan Tantangan Yang sifatnya Struktural Misalkan Penguatan Kelembagaan Penyediaan Anggaran Lalu Kemudian Menghubungkan Antara Kepolisian Di daerah Dengan pusat sumber Mau itu Organisasi Mau itu Sekolah Misalkan Nah itu Yang sekarang Jadi tantangan Jadi kita Sudah Ngelewatin Fase-fase Dimana Pengakuan Terhadap Hak Disabilitas Di peradilan Saya pikir Hari ini Tinggal bilang Sudah ada PP-nya Kita sudah Menjawab Permasalahan Itu Dasar hukumnya Sudah ada Lalu Kemudian Inisiatif Inisiatif Baik Sudah Berjalan Di beberapa tempat Jadi kita Tidak Bingung Kita sudah Punya Contoh Sebenarnya Di beberapa tempat Untuk Diduplikasi Di tempat-tempat lain Tinggal Kemudian Support berikutnya Adalah Ke institusinya Ternyata Jadi institusinya Sudah mau Bergerak Berubah Bersama Kita Tinggal Didukung Bagaimana Si institusi Ini Punya Kapasitas Untuk Bisa Melaksanakan PP itu Saya pikir Itu fase Berikutnya Dan fase Berikutnya Lagi Nanti Muncul Lawyer-lawyer Yang berpihak Muncul Para korban Saksi Maupun Persangka Disabilitas Yang Sekali lagi Bisa dikatakan Bahwa saya berhak Atas akumulasi Yang layak Selain Juga berhak Atas pendampingan hukum Saya pikir Itu capaian Kepuncaknya Kalau bagi saya Baik Terima kasih Mas Fadri Sudah meluangkan Waktunya Untuk Sharing Pada Diva Diva Podcast Solidar Pada kesempatan Kali ini Dan nanti Mungkin kita akan Lanjut lagi Karena memang Banyak hal yang Perlu Banyak isu Terima kasih Terima kasih Sehat-sehat Selalu Mas Fadri Dan teman-teman Sehat-sehat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih